Hai semua hari ini kita mau masak capcai masak sayur capcai capcai nya saya membuat capcai gua dengan pakai seafood ya jadi sayuran sayurannya itu ada putren ada wortel sama ini terus ada ini kol putih sawi putih ya terus sikutnya kasih udang-udangnya ada daun-udang lalu sama udang laut ini ada bakso bakso ayam ini sama ini bakso ikan ini bumbunya bawang putih aja tiga biji nanti diprek ya ini nanti untuk kalau udah matang terakhir ini terus bumbu-bumbunya ada lada putih ada kaldu rasa ada jamur kita pakai sagu nanti untuk pengental sedikit terakhir nanti kita pakai saus raja rasa sama nanti pakai minyak wijen sama kecap asin Oke langsung aja kita masak ya Oke saksikan step by stepnya jangan skip dulu videonya Oke pertama kita panaskan wajannya setelah panas kita masukkan minyak yang tunis secukupnya aja tuh numis bawang putihnya ya Oke Oke seles bawang putihnya kita press seles bawang putihnya sudah selesawatt selesawatt k Bisa digeprek, bisa pakai alat yang batik Bisa dialisi Kecil Terus pertama kita masukkan udang terlalu lagi dahulu Udah merah panget Kita tumis Kita kasih tecap ikan ya Kita kasih tecap ikan dari kiwi Ini kita tumis sampai matang ya Terus juga masukkan sayurannya Pertama ini water gun kan lebih keras Kemudian kita masukkan gabungnya Kita kasih air dikit Kita masukkan sayurnya ya Tuh, porsi besar ini Kemudian Kalau dirasa airnya kurang, kita tambahkan lagi ya Kita kan mau makannya mau berkuah Tambahin aja Kita lihat dulu ya Apinya gedein Masih kurang kuahnya Oke Oke Ini kita masak sampai mendidih Sampai matang ya Tapi jangan terlalu matang Jadi jangan overcook Ini kalau sudah mendidih Kita baru Bumbuin ya Oke Kita bumbuin Kita pakai saus tiram Jara-kira satu sendok makan Ya Saus tiram Satu sendok makan Kalbdu rasa jamur Saya selalu pakai ini Enak Ya Sesuai selera ya Apinya kita kecil ini Kalian gak over cook Nanti ya Terus Saya pakai lada bubuk Saya pakai saus raja rasa Terus tambahin lagi kecap asinnya Terus Itu maizena ya Biar dia agak kental Terus kita koreksi rasa Kurang pedas sedikit Kebetulan saya banyak sal kecap Disini saya pakai Tambahin ini sedikit Oke Sudah matang Terakhir Kasih minyak wijen Biar dewa yang wangi Terus Ini yang terakhir tadi Cemplungin aja yang terakhir Oke Jadi deh Masakan kita Cap chai nya Gampang kan masaknya Cepat Praktis Oke Ini sayur kita hari ini Mantapnya 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 Sayur nya berwarna-warni Sayur nya berwarna-warni ini hasilnya oke uh panas